Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi Besar kita Muhammad SAW Di dalam salah satu hadith, beliau mari mengatakan Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, mencuci tangan sebelum makan, itu dapat menangkal kemiskinan Subhanallah, jadi mencuci tangan sebelum makan itu mendapat mencegah seseorang untuk jadi miskin Subhanallah, mungkin kita tetap perhatikan gak? Jadi yang membasu tangan sebelum makan, maka jauh daripada kemiskinan Dan kemudian mencuci tangan setelah makan, kata Nabi Muhammad SAW Dan mencuci tangan setelah makan dapat menangkal penyakit gila Nah jadi menurang gila-gila itulah, suruh habis makan, basuh tangan Nah itu Dan Nabi Muhammad SAW beliau mengajarkan kita untuk berdoa tak kala membasuh kedua belah tangan Tak kala membasuh kedua belah tangan dan setelah memakan, membasuh tangan Jadi sebelum makan basuh tangan, setelah makan basuh tangan, itu ada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Doa tersebut Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Habib Hassan bin Saleh Al-Bahar Beliau mengatakan barang siapa yang mencuci kedua tangannya setelah makan Kemudian mengusapkan kepalanya, kemudian mengusapkannya kepada wajahnya Kemudian membaca doa yang dibaca dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Allahumma inni as'aluka zinata wa mahabbata wal jannah wa'udzubika min sayi'ati wa sibabi wal ghibah Maka apa kata beliau, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Orang tersebut tidak akan dihisap pada hari kiamat atas makanan yang telah dia makan selama hidupnya di dunia Nah jadi dia tidak dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Atas makanan yang dia makan selama hidupnya di atas dunia Jadi baca doa itu setelah membasu tangan Kemudian kedua belakangannya diusapkan ke mukanya Nah itu ya, luar biasa